Persaingan HP gaming killer berlanjut nih. Jadi baru aja anak perusahaannya si Vivo, yaitu si Aiko, ngerilis HP gaming non-cantik. Tapi dengan harga di 4 jutaan aja. Namanya Aiko Z7 Pro. Desain minimalis, dengan layar melengkung, dan performanya yang bukan kaleng-kaleng nih. Tapi inget ya, Aiko Z7 Pro ini masih baru tersedia di pasar perlindavan aja. Dan seperti biasa, buat pasar Indo, pasti selalu ketinggalan masuknya. Yaudah, kita lihat aja dulu harga dan spesifikasi lengkap dari Aiko Z7 Pro. Yang bakal jadi HP terbaik di kelas harga 4 jutaan. Desain dari Aiko Z7 Pro ini sebenernya mirip-mirip sama desain-desain HP dari kakaknya nih, si Vivo. Yang identik dengan desain minimalis tapi elegan. Aiko Z7 Pro ini hadir dengan layar berpanel AMOLED, dengan bentang layar di 6,78 inch, resolusinya Full HD+, dan dukungan refresh rate-nya di 120Hz. Ukuran layarnya ini sedikit lebih besar dibanding Aiko Z7 yang versi standar ya, yaitu di 6,4 inch yang udah dirilis beberapa bulan lalu buat pasar Indonesia. Tepi layar HP ini udah berdesain melengkung di kedua sisinya alias udah curve. Selain itu, layar dari Aiko Z7 Pro ini juga punya lubang kecil alias punch hole di tengah atas layar untuk menampung kamera depan. Bagian belakang Aiko Z7 Pro ini punya modul kamera berbentuk persegi. Modul kamera ini menampung 2 kamera belakang serta lampu LED flash. Kameranya itu terdiri dari kamera utama dengan resolusi 64MP yang dilengkapi dengan fitur stabilisasi OIS. Terus ada juga kamera depth sensor beresolusi 2MP, dan juga buat kamera depannya itu ada kamera beresolusi 16MP. Terus ke bagian jerawanya nih, Aiko Z7 Pro ini ditenagai chipset dari Mediatek Dimensity 7200. Chipsetnya ini dipadukan dengan RAM 8GB, dan penyimpanan internalnya tuh ada 2 varian nih, ada yang 128GB atau 256GB. RAM-nya ini juga bisa diperluas sampai 8GB lagi, jadi total RAM-nya yang bisa kalian dapatkan itu jadi 16GB lewat virtual RAM. Dimensity 7200 ini punya tenaga yang bukan kaleng-kaleng nih. Skor Antutu Benchmark-nya aja bisa tembus di angka 700 ribuan. Jadi kalau sekelas sama Snapdragon itu bisa sekelas sama Snapdragon 870 ya. Jadi emang udah kencang banget sih ini di kelas mid-range. Terus buat daya tahan baterainya, Aiko Z7 Pro ini punya kapasitas baterai di 4600mAh, yang didukung dengan teknologi fast charging 66W. Klaim dari Aiko sih, dukungan tersebut bakal mengisi daya Aiko Z7 Pro ini dari 1-50% cuma dalam waktu 22 menit aja. Terus buat software-nya dari Aiko Z7 Pro ini berjalan dengan sistem operasi Android 13, dilapisi antarmuka Phantos OS 13. Aiko menjanjikan software update pembaruan Android selama 2 tahun ya, dan patch keamanan sampai 3 tahun. Jadi udah kasih kita kejelasan di awal nih buat update software-nya, daripada kayak merek sebelah. Fitur lainnya yang ada di Aiko Z7 Pro ini, antara lain ada sertifikasi IP52, yang menunjukkan Aiko Z7 Pro ini tahan air dan debu, sistem pendinginan dengan ruang uap 30 cm persegi, terus ada Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB-C, dual SIM 5G, motion control, dan sensor sidik jari yang tertanam di bawah layar. Untuk pilihan warna dari Aiko Z7 Pro ada 2 opsi nih, ada warna grey pigment dan blue legend. Terus buat harganya dari Aiko Z7 Pro yang RAM 8GB internal 128GB itu dibanderol di harga Rp 23.999, atau sekitar Rp 4,4 jutaan nih kalau kita konversiin ke rupiah. Terus buat Aiko Z7 Pro varian RAM 8GB internal 256GB itu dijual di harga Rp 4,6 juta. Ingat ya, ini masih di pasar perindahan sana. Nah, semoga aja ketika masuk ke Indonesia bisa sama ya harganya. Yaudah, kita tunggu aja geberakan Aiko Z7 Pro buat pasar Indonesia nih. Semoga aja bisa counter grup Transient Holding yang lagi naik nih di Indonesia.